Kalau kita lihat juga pergerakan saham di Indeks Future Wall Street juga sepertinya begitu sideways gitu ya. Kalau ada penguatan tipis, kalau ada pelemahan tipis, lagi-lagi juga memang ini sentimen dari keputusan bank sentral mereka. Lagi-lagi yang memang masih belum jelas kapan akhirnya akan melakukan cut rate atau menurunkan suku bunga. Setelah terminal trade tercipta di 5,25 sampai 5,5 persen di Federal Reserve atau Fed Fund Rate, sepertinya pelaku pasar ini masih menanti hilal kapan akan ada penurunan suku bunga yang dinantikan gitu ya. Apakah ini bersifat gradually, apakah ini bersifat langsung besar, let's say di 50 sampai 75 basis point. Tapi jika memang ada akhirnya penurunan suku bunga, had it been misalnya 25 basis point saja, itu sudah memberikan sentimen yang baik bahwa era higher for longer isn't here to stay gitu ya. Jadi akan mulai perlahan-lahan dengan consumer price index dan producer price index yang lama-lama mendekati 2 persen. Dari suku bunga sendiri juga mulai akan bisa ditekan dan ini akan menjadi kabar gembira gitu ya. Untuk pasar keuangan tidak hanya di develop market, tapi juga emir market. Seperti Indonesia yang memang kalau kita lihat TSG juga bergeraknya di situs-situs saja, di kisaran 7.300 sampai 7.400 gitu ya. Nah apakah menurut Anda hasil rapat The Fed kemarin dari FOMC Minutes juga sudah mulai ada tanda-tanda dari indikasi-indikasi makroekonomi variable mereka juga menunjukkan sudah ada kemungkinan H2 ini benar akan terjadi pemotongan suku bunga? Iya, Slavir. Nah The Fed ini baru akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan pada Rabu waktu Amerika Sikat ya atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Nah Bank Sentral Amerika Sikat diperkirakan akan kembali mempertahankan suku bunga acuan atau tidak berubah di level 5,25 persen hingga 5,5 persen. Tentu saja pertanyaan yang lebih besar adalah sinyal kebijakan ke depannya termasuk apakah mereka akan menurunkan suku bunga pada Juni seperti yang diperkirakan pasar obligasi saat ini dan juga berapa banyak sih pemotongan suku bunga yang diperkirakan terjadi di tahun 2024. Savir, sejauh ini pelaku pasar memperkirakan kalau The Fed ini mulai akan memangkas suku bunga acuan pada bulan Juni. Namun yang perlu di note adalah pemangkasan ini bisa saja lebih lama jika ekonomi Amerika Sikat masih manas. Kita tahu bahwa inflasi Amerika Sikat masih dikesan 3,2 persen atau ini ternyata lebih tinggi sedikit daripada ekspektasi pelaku pasar. Sebenarnya juga ada, kemarin saya sempat membaca suatu artikel ya, inflasi Amerika Sikat ini sepertinya akan tetap dijaga di atas level dari 2 persen karena mereka memiliki depth ceiling yang begitu tinggi gitu ya dan the only way untuk mereka pay it forward dalam hal pembayaran hutang depth ceiling mereka adalah untuk tetap menjaga inflasi tetap di atas 2 persenan. Jadi sebenarnya apakah 2 persen level yang semu gitu ya untuk dicapai karena memang lagi-lagi ada begitu banyak masalah makroekonomi juga di negara mereka gitu ya sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin saja dengan dinaikan suku bunga tingginya sudah begitu agresif selama beberapa tahun terakhir ini dalam setahunan ini nanti makroekonomik indikator seakan menyerap gitu ya hasil dari penaikan suku bunga yang signifikan dan akhirnya juga tetap akan diturunkan walaupun belum nyentuh inflasi 2 persen. Makanya pelaku pasar juga memperkirakan kalau kayaknya tahun ini pemangkasan hanya akan dilakukan 3 kali deh tidak sampai 4 kali seperti dengan perkiraan sebelumnya. Oke masing-masing di 25 basis point gitu ya mungkin ya jadi gradually dan perlahan-lahan sering dengan melihat bagaimana makroekonomik indikator di Amerika Serikat mereka juga akan melakukan adjustment terhadap hal itu. Nah sekarang kita ke bank sentral di negara kita BI baru saja memutuskan kembali bahwa suku bunga bank Indonesia tetap ditahan di 6 persen dan ini sudah sesuai ekspektasi tentunya karena tidak mungkin suku bunga kita diturunkan dalam hal kita tetap ingin menjaga daya tarik kita gitu ya daya tarik pasar keuangan kita dan tentunya tentang penguatan rupiah yang memang saat ini juga masih terseok-seok itu melawan dolar. Kira-kira gimana analisa Anda mengenai RDGBI? Ya baru saja juga tadi kita saksikan ya Safrina bahwa Bank Indonesia sesuai dengan prediksi pasar mempertahankan suku bunga cuan di level 6 persen pada pekan ini demi menjaga stabilitas nilai tukar. Keputusan mempertahankan suku bunga ini diambil dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah setelangkah preemptive dan forward looking untuk memastikan bahwa inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024. Yang menjadi pertanyaan juga apakah keputusan ini mampu menjadi obat kuat gitu ya bagi rupiah yang akhir-akhir ini kembali lesu bahkan saat ini kembali terpuruk ke level psikologis Rp15.700. Selain itu yang juga menjadi perhatian besar adalah seperti apa sih sinyal dari kebijakan Bank Indonesia ke depan. Terutama bagaimana dalam mengantisipasi kebijakan The Fed. Sebagai catatan ini kan Bank Indonesia mengumumkan suku bunga cuan hanya beberapa jam nih Safrina sebelum The Fed memutuskan seperti apa hasil dari suku bunga cuan. Dan artinya BI ini sudah harus menghitung seperti apa sih keputusan The Fed dan juga dampaknya kepada ekonomi dan juga pasar keuangan Indonesia. Dan kita lihat juga sebenarnya ada banyak beberapa perkiraan juga bahwa memang Bank Indonesia ini tetap menahan di 6 persen karena sebenarnya juga tidak langsung serta merta tertransasikan kepada suku bunga perbankan. Karena kan LPS juga masih tetap menjaga di 4,25 persen dan lain-lainnya. Tapi memang lagi-lagi sentimen mengenai suku bunga Bank Sentral ini memberikan sentimen secara keseluruhan gitu ya ke makroekonomi. Kalau memang suku bunga di suatu negara itu tinggi berarti kan memang sedang dilakukan pengereman gitu ya terhadap ekonominya. Jadi memang lagi-lagi era higher for longer ini akan menjadi momok tersendiri di mana pasar keuangan belum bisa gitu ya akan tetap bearish atau bullish jika suku bunga masih tinggi. Jadi equity memang belum jadi favor ketika suku bunga masih tinggi gitu ya. Itu juga akan menjadi disclaimer pemirsa dan keputusan investasi akan tetap pada keputusan Anda. Nah kita lihat kemarin yang menarik perusahaan teknologi Gotoh ini sepertinya ya rugi lagi gitu ya. Tapi ruginya sudah lebih tipis gitu ya dan ini tercermin kepada pergerakan harga Gotoh yang semakin melemah lagi gitu ya. Bahkan sekarang menembus level 60-an saja. Kamu punya Gotoh nggak Sasa? Kamu punya Gotoh nggak? Disclaimer on? Disclaimer on? Nggak? Nggak jadi ya. Jadi memang sepertinya kalau misalnya untuk para pelaku pasar ya ini disclaimer on lagi yang memiliki Gotoh sepertinya juga akan melihat bagaimana arah-arah kedepannya. Banyak juga yang bilang bahwa sebenarnya dengan harganya semakin lama ini this is the right time to buy juga karena ada banyak sentiment yang baik. Mungkin aksi korporasi mereka juga tetap diadakan dengan baik dan juga bisnis kedepannya akan menjentuh profitability. Tapi lagi-lagi ada banyak sudut pandang mengenai Gotoh ini ya. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau kita lihat memang amblesnya saham Gotoh yang saat ini berada di 65 atau terkoreksi 9,72 persen. Ini terjadi setelah perseroan merilis ya kinerja keuangan sepanjang tahun 2023. Dimana Gotoh lagi-lagi kembali mencatatkan kerugian sebesar 90,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Meskipun memang... Argumentasi tapi kan kerugiannya sudah terpangkas. Nah kerugian tersebut dipicu oleh pencatatan pembalikan nilai goodwill senilai 78,8 triliun rupiah sebagaimana diwajibkan oleh standar akutansi keuangan yang berlaku. Nah mengutip keterangan resminya itu merupakan dampak dari transaksi Tokopedia dan juga TikTok yang mengakibatkan hilangnya pengendalian Gotoh terhadap Tokopedia dimulai 1 Februari 2024 lalu. Di sisi lain Safrina, Gotoh ini berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya 200 juta dolar atau setara dengan 3,14 triliun rupiah. Namun aksi korporasi tersebut ini baru akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari regulator dan juga pemegang saham dalam RUPST mendatang. Kalau kita lihat juga pergerakan saham Gotoh meskipun ada beberapa kali aksi korporasi gitu ya tapi tetap saja loyo dalam sebulan terakhir masih tersungkur atau melemah sekitar 21 persen. Oke baik. Dan tadi seperti yang Anda sampaikan Anda sedikit hal yang menarik di pergerakan IISG hari ini secara sektoral yaitu sektor kesehatan yang menguat signifikan gitu ya lebih dari 1 persen. Ada beberapa emiten dari farmasi yang juga melakukan aksi korporasi seperti apa itu kira-kira impaknya? Ya dan aksi ini juga tentunya mengerek gitu ya secara sektoral kesehatan menjadi pemimpin pada satu jam menjelang penutupan perdagangan. Kalau kita lihat industri farmasi ini memang sedang ramai-ramai ya melakukan aksi korporasi berupa akuisisi anorganik melalui aksi dan targetnya ini tidak hanya perusahaan lokal Safrina tapi juga sebetulnya perusahaan-perusahaan luar negeri ini juga ditargetin. Tapi paling dekat yang bakal melaksanakan akuisisi adalah diagnosa laboratorium utama atau DGNS yang akan mengakuisisi Asaren PT LTD. Nah ini merupakan perusahaan data DNA berbasis AI yang terdaftar di Singapura. Sementara yang lain sebetulnya sudah terpantau ya sudah merampungkan akuisisi yaitu ada Piridam Pharma atau PIVA yang sudah melakukan akuisisi 100% perusahaan pengemasan obat Global Probiotic Limited melalui anak usahanya di Australia yaitu PIVA Australia PTI LTD. Selain itu juga ada KB Pharma atau KLBF yang sudah juga merampungkan akuisisi 100% PT Aventis Pharma dengan menambah kepemilikan 20% dari PT Usaha Minidin Raya. Nah pembelian saham Aventis Pharma ini turut mengalihkan fasilitas produksi Aventis di Jakarta dan juga aset dan hak distribusi serta pemasaran obat resep dan juga vaksin Sanofi di Indonesia. Tentu saja langkah-langkah aksi korporasi anorganik ini juga mampu membuat saham-sahamnya juga ikut kembali sehat gitu ya setelah beberapa waktu terakhir memang saham-saham di sektor kesehatan atau farmasi memang pergerakannya tidak sesignifikan beberapa tahun lalu ketika pandemi melanda. Kalau kita lihat pada perdagangan hari ini kira-kira setengah jam sebelum penutupan perdagangan saham diagnos laboratorium utama ini terapresiasi 2,96% PIRIDAM Pharma menguat 0,81% dan KLB Pharma atau KLBF terapresiasi 3,89% Oke ini luar biasa ya jadi memang ada secerca harapan di pergerakan sektoral hari ini ya who knows nanti di jam 4 sore nanti masih ada sekitar 38 menit menuju penutupan perdagangan atau klusi mel bisa saja ya sih akan tetap menguat Bagaimana bet Anda ya kita lihat bersamanya nanti seperti apa sekitar sejaman lagi menuju closing bell Terima kasih banyak analisanya di Market Focus hari ini